Kini kita akan menuju ke stasiun MRT Blok M. Di sana ada rekan kami, Fena Malinda, yang sudah siap dengan laporannya selamat siang, Fena Malinda. Apakah pihak MRT atau pihak stasiun sudah mendapatkan konfirmasi kapan listrik akan kembali normal dari pihak PLN? Fena Malinda. Iya, Fandi, jika sebelumnya tadi kami berada di persimpangan PLN Blok M, kondisi masih kondisif, saat ini kami sudah berada di depan pintu masuk dari stasiun MRT PLN Blok M. Dan jika Anda melihat, Fandi, di belakang saya ini terlihat sepi, terlihat adanya salah seorang personil keamanan yang menjaga pintu masuk untuk memberitahukan atau menginfokan kepada warga yang hendak menggunakan transportasi MRT ini untuk tidak masuk ke dalam stasiun. Karena pada sekitar pukul 11 siang tadi diinformasikan bahwa terjadi pemadaman listrik dan ini menyebabkan MRT tidak bisa melakukan perjalanan menuju ke stasiun-stasiun yang ada di kawasan DKI Jakarta. Sehingga dari pihak stasiun ini mengimbau untuk kepada para penumpang atau warga yang berada di stasiun MRT Blok M ini untuk dievakuasi keluar, menantikan hingga listrik kembali beroperasi sehingga bisa menggunakan transportasi MRT kembali seperti biasanya. Dan jika Anda melihat juga, Fandi, di belakang saya ini ada garis pembatas yang artinya ini para warga tidak diperkenankan untuk masuk terlebih dahulu hingga listrik kembali nyala agar bisa menikmati atau melakukan perjalanan kembali dengan MRT Blok M. Dan dari pantauan kami juga tidak ada penumpukan atau antrian yang panjang di sekitaran stasiun MRT Blok M ini. Masyarakat sudah diinfokan dengan baik oleh pihak dari stasiun MRT dan juga dari pengawalan keamanan yang ada di sekitar stasiun MRT Blok M ini. Fandi? Ya, saat ini petugas menutup akses masuk ke dalam stasiun untuk hingga saat ini masih dilakukan penutupan. Terima kasih Fena Malinda melaporkan langsung dari stasiun MRT di Blok M untuk Anda pemirsa yang akan menggunakan moda transportasi khususnya dari stasiun Blok M sebenarnya untuk semua stasiun di Jakarta karena semuanya telah ditutup atau dihimbau untuk harga Anda agar tidak menggunakan moda transportasi kereta karena fungsi atau pengoperasian dari kereta baik itu KRL maupun MRT masih belum bisa berlangsung secara normal karena hingga saat ini pemadaman masih berlangsung. Kami kembali sesaat lagi. Kami kembali sesaat lagi